Pasca putusan KPU Kabupaten Gorontalo pada Sabtu kemarin, Calon Bupati Petahana Nelson Pomalingo akan melaporkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Laporan itu akan dilayangkan ke DKPP karena pasangan Calon Bupati Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto merasa dirugikan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Selain Bawaslu, salah seorang warga yang melaporkan Nelson Pomalingo ke Bawaslu juga akan dilaporkan ke aparat kepolisian. Apa yang telah disampaikan tadi oleh tim hukum saya, tentunya mereka telah mengkaji dan mempersiapkan untuk menilai laporan KDKPB maupun juga mungkin melalui aparat hukum yang ada. Karena terus terang saja, saya dengan Pak Hendra dirugikan dengan adanya keputusan kemarin. Sebelumnya, KPU Kabupaten Gorontalo memutuskan Calon Bupati Nelson Pomalingo dinyatakan tidak melanggar administrasi pemilihan saat ia menjabat Bupati Kabupaten Gorontalo. Putusan itu dikeluarkan oleh KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu setempat yang meminta KPU untuk membatalkan Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo